KPU Batanghari resmi menetapkan dan melantik 372 orang anggota PPS yang terpilih pada tahapan seleksi penerimaan PPS beberapa waktu lalu. PPS ini pun diharapkan mampu bekerja maksimal sesuai fungsi dan tugasnya. Setelah melakukan berbagai tahapan seleksi penerimaan PPS selama hampir 2 pekan, KPU Batanghari akhirnya resmi menetapkan sebanyak 372 orang anggota PPS yang bertugas melakukan tahapan pilkada di 124 kelurahan desa di 8 kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. PPS ini pun akan bekerja sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, mulai dari pendataan pemilih hingga persiapan pembentukan pantarli serta rekrutmen KPPS. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan sebelum melaksanakan tugasnya, para PPS ini akan diberikan pembekalan ataupun orientasi gundam memahami setiap tugasnya dalam persiapan penyelenggaraan pilkada. PPS juga diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan lintas sektor di kelurahan dan desa setempat untuk mendapatkan informasi serta data akurat yang dibutuhkan saat pilkada nanti. PPS yang sudah kita tetapkan kemarin datang 25, jadi kalau jumlah desa yang kekurahan itu 394, ini ada 3 orang per desa, totalnya 375 orang yang terlantik hari ini. Hari ini pagi kita sudah melakukan pelantikan, nanti ini dilanjut dengan ada kegiatan di bimbing teknis, ada narasumber nanti sampai sore, artinya bukan hanya pelantikan sejak hari ini, tapi juga sekaligus melakukan orientasi pegas bagi kawan-kawan PPS. Yang jelas sudah kami sampaikan, sudah kami tegaskan bahwa pas jadilan ini, mereka akan berpugas nanti yang paling utama adalah pemukaran data peminis. Sementara itu Ketua KPU Ahmad Halim berpesan seluruh PPS dapat bertanggung jawab atas pekerjaannya, agar nanti pelaksanaan pilkada berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku.